Seekor ular jenis King Cobra berukuran cukup besar dengan panjang 3 meter tiba-tiba masuk ke garasi rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemilik rumah sempat diserang oleh ular berbisak tersebut, beruntung berhasil menghindar dan melumpuhkannya dengan tombak di bagian perut ular sebelum dievakuasi oleh tim relawan. Tim relawan emergensi respon Palangkaraya, Kalimantan Tengah berusaha mengevakuasi seekor ular jenis King Cobra yang masuk garasi rumah warga Jalan Brokoli 4, Kelurahan Panarung, Palangkaraya. Saat hendak dievakuasi menggunakan tongkat penjepit, ular dengan panjang 3 meter dan terdapat luka di bagian perutnya tersebut, sempat berusaha menyerang relawan. Namun berkat kejelian dan pengalaman menangkap ular berbisa, patukan ular bisa dihindari. Selang beberapa menit kemudian, ular King Cobra tersebut berhasil dievakuasi tim relawan keluar dari garasi rumah warga. Menurut pemilik rumah, keberadaan King Cobra diketahui saat dirinya sedang duduk santai di depan rumah. Tiba-tiba melihat ular menuju pintu rumah yang telah tertutup dan bergerak ke garasi di samping rumah. Pemilik rumah kemudian mengambil tombak, namun saat mendekatinya, King Cobra justru menyerang, namun berhasil menghindar karena terhalang oleh tombak. Hingga akhirnya ular dilumpuhkan di bagian perut dengan tombak dan meminta bantuan relawan untuk menangkapnya. Duduk santai ya tadi. Dia jalan dari sana, mau masuk ke depan. Mau masuk lewat depan? Ya, mau masuk. Tapi pintunya sudah tertutup duluan. Terus? Ular lari kemana? Nah, dia lari ke kiri ini. Garasi? Ya, garasi. Nah, langsung sembunyi di situ. Aku bawa tombak tadi. Bawa tombak. Nah, pas ku buka sedikit, dia nyerang. Oleh dia nyerang, ku tombak aja. Oh, berarti sempat nyerang tadi, Pak? Sempat nyerang. Tapi gak kena, benar? Enggak. Oleh terhalang tombakan tadi. Setelah taunya, Bapak, itu Cobra gimana? Nah, setelah tahu Cobra, makanya dipanggil tadi. Mencabat-mencabat relawan? Iya. Ada luka di bagian perut, akibat kena tombak keluarga. Ya, katanya karena sempat menyerang. Kepanjangan sekitar 3 meter. 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Jenis Cobra apa King Cobra? Jenis King Cobra. King Cobra. King Cobra. Setelah mulut ular dilakban dan dimasukkan ke dalam karung, reptil mematikan tersebut kemudian dibawa relawan ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah untuk diobati lukanya sebelum dilepas liarkan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.